Masjid Batu Giyok Atau juga disebut Masjid Agung Nagan Raya, diharapkan nantinya menjadi pusat kebudayaan Islam. Masjid yang dibangun dua lantai ini dibangun dengan konsep yang cukup unik. Seluruh luas lantainya dari Batu Giyok. Tak hanya itu, bahan batu cincin ini juga disemat pada tiang, beberapa bagian dinding masjid, kubah, menara dan pada sejumlah ornamen lainnya. Hawa sejuk langsung menjalar ketika telapak kaki bertumpu di lantai masjid nan unik dan langka itu. Masjid Giyok berpotensi menjadi pusat kebudayaan Islam, bukan hanya sebagai tempat salat. Selain itu, Masjid Agung ini juga diharapkan menjadi destinasi wisata ziarah. Keindahan dan keunikan masjid ini diakini akan menjadi daya tarif wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Masjid Giyok yang saat ini masih dalam proses pembangunan telah cukup menarik minat wisatawan. Batu Giyok tersebut diambil dari alam sekitaran pengunungan Nagan Raya, dan diolah di pabrik marmer Nagan Raya. Batu Giyok yang cukup besar akan dipotong dengan mesin, dan akan dicetak seukuran marmer biasa. Setelah dicetak dan dikilapkan hingga dirapikan oleh mesin, yang juga dibantu oleh beberapa pekerja pabrik. Batu Giyok merupakan batu alam yang memiliki kesejukan yang cukup tinggi, dibandingkan dengan batu alam lainnya. Batu Giyok memiliki beragam warna dan keunikannya struktur tersendiri, sehingga ada sebagian batu Giyok yang harganya cukup fantastis, bahkan di luar negeri ada batu Giyok yang mencapai harga miliaran rupiah. Marmer Giyok yang sudah jadi akan diantarkan ke Masjid Agung Baitul A'la dan dipasangkan di dalam masjid tersebut. Lantai masjid yang terbuat dari batu Giyok itu seluas 7.000 meter persegi dan terdapat di lantai 1 dan 2. Masjid batu Giyok ini mampu menampung jamaah hingga 5.000 orang, hingga saat ini anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan masjid batu Giyok ini mencapai 128 miliar rupiah, bahkan anggarannya akan bertambah lagi seiring waktu pelaksanaan pembangunan yang berlangsung ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!